Seperti DSD bertingkat Barabaraya, Jalan Abu Bakar, Lambogo, Makassar, di mana posko yang dibuat atas inisiatif sekolah ditempatkan di lantai 2 ruang kepala sekolah. Posko ini disiapkan lantaran sebelumnya masih ditemukan orang tua calon peserta didik yang kurang memahami tata cara pendaftaran dan tidak memiliki gawai. Keberadaan posko ini nantinya akan membantu orang tua calon peserta didik saat melakukan pendaftaran dengan menggunakan komputer dan laptop milik sekolah. Mereka hanya memperlihatkan berkas asli dan petugas posko akan membantu pendaftaran tanpa dipunggut biaya. Seleksi penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah dasar dan SMP dimulai pada 21 Juni 2021 mendatang. Banyak orang tua siswa kami disini, jangankan untuk internet, HP saja dia tidak memiliki. Sehingga tiap sekolah membantu itu untuk menetar ke anaknya secara lain. Seperti itu. Jadi nantinya orang tua datang ke sekolah itu seperti apa Pak? Jadi dia dulu titik dulu kan, apabila kita titik dulu disitu, setelah nanti kita isi. Kalau misalnya ada kendala, kalau dia punya telpon, ya kita telpon. Tapi kalau misalnya dia tidak punya telpon, ya terpaksa kita hadirkan di sekolah untuk minta data latihan yang akurat, yang dibutuhkan. Karena dia akan kita isi titik nomor telpon yang bisa dihubungi. Kadang dia kesin dia titik, telpon tetangganya, atau ini, atau ini, tapi kalau ada orang tamri yang tidak memiliki betul itu, ya dia sekolah itu akan tanggil itu. Terima kasih.